Polisi bakal buka-bukaan soal banyaknya luka di tubuh Brigadir J hari ini. Pengusutan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat, atau Brigadir J masih terus berlanjut. Rencananya, hari ini, Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2022, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, akan menyampaikan hasil otopsi awal jenazah ke pihak keluarga. Nanti penyidik dalam hal ini akan menyampaikan kepada kedokteran forensik, menyampaikan kepada pihak keluarga dan kawan-kawan tentang hasil otopsi yang sudah dilakukan, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, selasa tanggal 19 Juli tahun 2022. Deddy berharap, dibukanya hasil otopsi ini dapat mengurangi spekulasi yang beredar di media. Terkait kematian Brigadir J sebab, saat ini mulai berkembang dugaan-dugaan mengenai banyaknya luka di tubuh Brigadir J, selain luka tembak. Oleh karenanya, kata Deddy, iwal kasus ini sebaiknya disampaikan oleh pihak yang memiliki kewenangan atau ahli di bidangnya, alih-alih menjadi asumsi liar. Sebagai contoh misalnya, luka-luka karena benda ini benda. Ini, ini kan dibawakan ke arahnya ke persepsi lagi, spekulasi-spekulasi lagi. Karena apa, orang yang menyampaikan bukan orang yang ekspet di bidangnya, ujar Deddy. Ketika besok akan disampaikan oleh dari pihak tim forensik Polri, nah itu akan membuat. Informasi akan semakin lebih jelas, tuturnya. Menurut Deddy, Polri juga terbuka jika pihak keluarga ingin mengajukan ekshumasi untuk kebutuhan otopsi ulang jenazah Brigadir J. Dia menjelaskan, permohonan ekshumasi dapat diajukan ke penyidik badan. Reserse kriminal, Bareskrim, Polri. Deddy mengaku, pihaknya bakal terbuka untuk memproses ekshumasi tersebut. Terima kasih telah menonton!